Kedua anak tertua yang memegang dayung semuanya memakai pelampung dan memiliki sesuatu yang berguna di dekatnya kalau-kalau sampai terjatuh ke air. Arus airnya mengalir sangat membantu para pendayung muda itu. Kami muncul dari bangkai kapal dan meluncur ke laut lepas semua mata membuka lebar untuk mereguk pemandangan penuh dari daratan. Kedua anakku mendayung sekuat tenaga tetapi terkadang perahunya tidak maju. Ia terus saja berputar-putar di tempat sampai aku ikut membantu dan mengarahkannya dengan benar. Setelah itu kami mengarah ke pantai dengan suka cita. Kami meninggalkan kedua anjing Turk dan Juno di bangkai kapal. Kami tidak mau menambah beban di atas perahu kami karena mereka jenis anjing besar mastiff. Ketika melihat kami yang dengan tiba-tiba pergi mereka mulai mengeluarkan lolongan memilukan lalu melompat ke laut. Aku menyesal melihatnya jarak ke daratan cukup jauh sehingga aku hampir tidak memiliki harapan mereka sanggup mencapainya. Tetapi ternyata mereka tetap mengikuti kami dan sesekali mengistirahatkan kaki depan mereka dicadik. Menumpang pada perahu kami dengan baik. Jack cenderung menolak mereka menumpang dengan cara seperti itu. Padahal ini satu-satunya kesempatan mereka untuk selamat. Hentikan kataku itu sama sekali tidak baik. Ingat manusia yang pengasih peduli terhadap kehidupan peliharaannya. Tuhan telah memberikan anjing kepada manusia untuk menjadi rekan dan teman yang setia. Jalur kami dengan begitu menjemukan cenderung aman. Namun semakin kami mendekati pantai pemandangan kurang menarik itu semakin terlihat. Bebatuan tandus tampak mengancam kami dengan penderitaan dan kelaparan. Banyak tong, kotak dan bungkusan mengapung di air di sekitar kami. Fritz dan aku menyelamatkan beberapa tong berisi makanan. Menyeretnya ke tepian dengan pemandangan kelaparan di depan. Akan sangat menguntungkan untuk memungut apa saja yang berisi persediaan makanan. Semakin mendekat kami mulai melihat bahwa di antara dan di seberang tebing-tebing terlihat terumputan hijau dan pemohonan. Fritz bisa melihat dengan jelas ada banyak pohon palem yang tinggi dan Ernest berharap menemukan pohon kelapa dan membayangkan meminum airnya yang segar. Maafkan aku karena tidak terpikir untuk membawa teleskop milik kapten kataku. Ah, lihat ini ayah teriak Jack mengeluarkan teropong kecil dari dalam kantong dengan riang. Jadi bukan teleskop yang mereka lupakan. Apa yang mereka lupakan? Dengan teropong itu aku melihat dari kejauhan. Pemandangan di sebelah kiri pantai terlihat menarik. Namun bagaimanapun arus deras membawa kami langsung menuju ke bebatuan yang tidak ramah. Aku mengamati bagian depan pantai itu. Tampak sungai mengarah ke lautan dan melihat angsa dan bebek-bebek kami berenang menuju ke sana. Aku mengarahkan perahu mengikuti mereka ke muara yang ternyata mengarah ke teluk kecil atau suak dengan air yang sangat tenang dan cukup dalam. Tanahnya menanjak dari tepi sungai ke tebing yang menuju ke pedalaman. Meninggalkan sedikit tanah datar yang memudahkan kami untuk mendarat. Semuanya melompat keluar dengan gembira dari perahu kecil Sif, Frans yang berbaring di dalam tongnya seperti udang mabuk. Dia harus digendong keluar oleh ibunya. Kedua anjing bergegas ke pantai mendahului kami. Mereka menyambut kami dengan gonggongan nyaring dan sikap gembira luar biasa. Ayam-ayam, angsa, bebek terus-menerus mengeluarkan suara ribut. Ditambah dengan teriakan dan kewakan dari para burung flamingo dan pinguin yang menyerbu kami dengan penuh kegembiraan dan kekuasaan. Semua suara ini menulikan telinga. Tapi aku tidak membenci saat terpikir kalau mereka mungkin akan menjadi pelengkap makan malam yang nikmat. Aku segera membawa anggota keluargaku ke tanah yang kering. Di sana kami berkumpul lalu berlutut untuk bersyukur dan memberikan pujian atas belas kasih penyelamatan ini. Dan dengan sepenuh hati kami menyerahkan diri dalam perlindungan Tuhan pada waktu yang akan datang. Setelah itu kami semua segera bekerja membongkar barang-barang dan saat itu kami merasa begitu kaya raya. Unggas-unggas kami lepas begitu saja untuk mencari makanan sendiri. Kami segera mencari tempat yang nyaman untuk mendirikan tenda untuk melewati malam. Kami bergegas melakukannya memasukkan tiang panjang ke dalam lubang batu lalu memperkuat ujung satunya dengan tiang yang ditancapkan ke dalam tanah yang kuat. Kami membentuk rangka tenda di atasnya kemudian kami membentangkan kain layar yang kami bawa. Kami juga menancapkan kain ke tanah yang dengan pasak menaruh peti-peti dan kotak-kotak berat di atas tepi kanvas dan memasang kait-kait agar bisa menjadi penutup pintu masuk malam hari. Setelah tendanya selesai anak-anak bergegas mengumpulkan gambut dan rumput untuk disebarkan di dalam tenda sebagai tempat tidur kami tentunya. Sementara aku membuat api unggun yang dikelilingi bebatuan datar besar. Dekat dengan sungai yang mengalir, ranting-ranting kering dan rumput laut dengan cepat terbakar. Aku mengisi periuk besi dengan air dan setelah aku memberikan beberapa sup kaling kepada istriku dia mengumumkan dirinya yang akan menjadi tukang masak bersama dengan si kecil Franz yang akan membantunya. Franz yang mengira ibunya sedang melelehkan semacam leh lem untuk dijadikan bahan membuat kayu bersemangat untuk mencari tahu. Apa yang akan ayah lakukan berikutnya? Ini akan menjadi sup untuk makan malammu anakku. Aku, apa menurutmu sup ini terlihat seperti lem? Ya, aku kira itu lem. Jawab Franz, aku tidak akan mau mencicipi sup lem. Apa ibu tidak ingin makan daging sapi atau kambing? Dari mana ibu bisa mendapatkannya sayang? Kata istriku, jarak kita jauh sekali dari toko daging. Tapi sup ini terbuat dari kaldu daging yang nikmat. Kita merebusnya sampai menjadi jeli yang sangat kenyal, yang sangat kental. Orang-orang biasa membawanya ketika berlayar karena dalam pelayaran yang panjang mereka hanya bisa mendapatkan daging yang diasinkan yang tidak akan bisa menjadi sup yang enak. Sementara itu Fritz memberikan senapan yang sudah diisi kepadaku. Lalu mengambil satu lagi untuknya dan berjalan di sepanjang pantai berpatu untuk melihat-lihat apa yang ada di seberang sungai. Jalan-jalan melelahkan seperti ini bukanlah kegemaran Ernest yang lebih suka berjalan santai ke pantai. Sementara Jack sibuk di antara bebatuan mencari ke kerang. Aku ingin sekali menarik dua tong yang mengapung di samping perahu kami ke daratan. Tapi saat mencoba melakukannya, aku menyadari kalau aku tidak bisa membawanya naik ke tepian tempat kami mendarat. Aku harus mencari tempat yang lebih mudah. Saat sedang mencari tempat, aku dikejutkan oleh teriakan minta tolong dari Jack. Sepertinya dia dalam bahaya besar. Saat itu dia lumayan jauh dariku dan aku bergegas menghampirinya dengan membawa kapak kecil. Boca itu berdiri sambil berteriak di dalam air. Saat mendekat, aku melihat seekor lobster raksasa mencapit kakinya dengan kuat. Jack yang malang benar-benar ketakutan. Dia menendang-nendang sekuat tenaga tapi musuhnya masih tetap menggelantung di kaki. Aku masuk ke dalam air lalu berusaha sekuat tenaga melepaskan si lobster dengan menarik bagian belakangnya. Berusaha melonggarkan capitannya agar kami bisa membawanya hidup-hidup ke darat. Jack yang semangatnya pulih dengan cepat ingin sekali melih membawa lobster itu kepada ibunya sebagai semacam hadiah. Dia menangkap lobster itu dengan kedua tangan. Tetapi tiba-tiba lobster itu memukulkan ekornya dengan keras. Jack terkejut dan melempar lobster itu lalu memukul makhluk itu dengan batu besar tanpa ampun. Amarah yang ditunjukkan Jack membuatku jengkel. Kau telah bertindak sangat ke kanak-kanak-kanak kataku. Jangan pernah menyerang musuh dengan jiwa penuh dendam. Atau saat si musuh dalam kondisi tidak mampu membela diri. Memang benar lobster itu telah mencapitmu tapi pada akhirnya kau akan memakannya. Jadi perkelahian ini seri lain kali bertindaklah lebih bijaksana dan lebih pemaaf. Jack mengangkat lobster itu lagi dan berlari dengan penuh kemenangan menuju tenda. Ibu, ibu lobster, lobster Ernest. Lihat ini Franz, awas ia bisa mencapitmu. Mana Fritz? Semuanya berkumpul mengurumi Jack dan hadiahnya. Mereka terheran-heran dengan ukuran lobster yang tidak biasa. Ernest langsung meminta ibunya membuat sup lobster dengan menambahkannya ke dalam masakan yang sedang direbus ibunya. Namun istriku menolak melakukan semacam eksperimen dengan mencampurkan lobster ke dalam supnya. Dan mengatakan kalau dia lebih memiliki memasak satu masakan saja saat itu. Berkat petualangan Jack, aku menemukan tempat yang tepat untuk mengangkat tong-tongku dengan lebih mudah. Aku kembali ke tempat itu dan berhasil mengangkat tong-tong tersebut ke pantai. Aku meletakkannya di tepi dan meninggalkannya di sana. Sekembalinya ke tenda, aku kembali pada lobster Jack dan memberitahunya kalau dia boleh mendapatkan semua capit untuk dirinya sendiri. Saat lobster itu sudah siap untuk dimakan. Menyelamatinya karena jadi orang pertama yang menemukan sesuatu yang berguna. Omong-omong kan tak Ernest, aku juga menemukan sesuatu yang enak untuk dimakan sama seperti Jack. Hanya saja aku tidak mendapatkannya dengan membasahi kakiku. Apakah kalian tahu apa itu? Benda ini akan sangat berguna. Tetap ikuti pembacaannya ya. Huh seru Jack, aku tahu apa yang kau maksud. Cuma remis yang menjijikan. Aku melihatnya juga. Siapa yang mau memakan sampah seperti itu? Lobsternya untukku. Aku yakin itu tiram, bukan remis. Balas Ernest dengan tenang. Mereka menempel pada bebatuan, jadi aku yakin itu tiram. Bagus juga filsuf kalau kau mengambilkan beberapa spesimen tiram itu untuk menu makan kita selanjutnya. Kataku. Kita harus mengarahkan diri kata Ernest, demi kebaikan bersama. Dan ayah harap tidak akan mendengar lagi soal kau yang tidak mau membasahi kakimu. Lihat betapa cepatnya matahari membakar kulitku dan Jack. Aku juga bisa membawakan garam kata Ernest. Aku melihat ada garam di celah-celah batu. Rasanya sangat murni dan enak. Dan aku menyimpulkan kalau garam itu dihasilkan dari penguapan air di laut di bawah matahari. Kalau kau luar biasa terpelajar Tuhan, seruku. Tapi akan jauh lebih berguna jika kau membawakan satu tas penuh garam enak daripada hanya berspekulasi mengenai objek tersebut. Lari dan segera ambillah beberapa. Apa yang dikatakan Ernest terbukti cukup benar meskipun garamnya sangat kotor sehingga seakan-akan tidak berguna. Sampai istriku melarutkan dan menyaringnya sampai garamnya bisa dimasukkan ke dalam sup. Mengapa tidak memakai air lautnya saja kata Jack? Karena kata Ernest air laut tidak hanya asin tapi juga pahit. Coba saja. Sekarang kata istriku mencicipi sup dengan tongkat yang dipakainya untuk mengaduk. Makan malam sudah siap. Tapi di mana Fritz? Lanjutnya merasa sedikit cemas. Dan bagaimana cara kita makan sup ini? Katanya lagi kita tidak punya piring ataupun sendok. Ah mengapa kita sampai tidak ingat untuk membawa beberapa dari kapal? Nah apakah kalian sudah melihat apa yang mereka lupakan? Lihat apa yang akhirnya berguna bagi mereka. Karena sayangku seseorang tidak bisa memikirkan semua hal sekaligus. Kita mungkin beruntung jika tidak menemukan lebih banyak lagi barang yang kita lupakan. Tapi kita tidak bisa menuangkan sup mendidi yang ada di dalam periuk itu langsung ke dalam mulut kita. Katanya, aku terpaksa menyetujuinya. Kami semua melongo ke atas periuk dengan bingung. Agak mirip dengan rubah yang ada di dalam fabel yang kebingungan. Melihat si Bango menyajikan makan malamnya di dalam tabung berleher panjang. Kesunyian panjang di antara kami akhirnya pecah. Saat kami semua meledak dalam gelak tawa pada kebodohan kami sendiri. Karena tidak ingat membawa sendok dan garpu yang merupakan barang yang benar-benar penting. Demi beberapa batok kelapa, desah Ernest. Demi setengah lusin piring dan sebanyak mungkin sendok perak. Aku mengikutinya sambil tersenyum. Ini sungguhan, cangkang tiram juga bisa. Kata Ernest setelah beberapa lama berpikir. Hah, betul ide bagus. Cepatlah anak-anak ambil beberapa tiram dan keluarkan dagingnya dari cangkang. Dan tidak ada satupun yang boleh mengeluh karena sendoknya tidak bergagang. Dan membiarkan jari-jari kita sedikit berminyak saat menyendok supnya. Jack beranjak pergi dan berlutut di dalam air untuk beberapa saat mencabuti tiram-tiram itu dari bebetak bebatuan. Ernest mengikuti dengan santai dan tetap tidak mau membasahi kakinya. Dia berdiri di tepi air dan mengumpulkan tiram-tiram yang dilemparkan sang kakak kepadanya ke dalam sapu tangan. Saat berdiri di tepi dia memungut dan mengantongi seekor remis besar yang dipakainya sendiri. Saat mereka kembali dengan membawa pasokan tiram kami mendengar seruan Fritz di kejauhan dan kami membalas seruannya dengan gembira. Dia muncul ke hadapan kami. Kedua tangannya di belakang punggung dan wajahnya terlihat kecewa. Tidak berhasil katanya. Oh ya tidak masalah anakku mungkin akan lebih beruntung di lain waktu. Oh Fritz suruh saudara-saudaranya yang melongok kebalik punggung Fritz. Seekor babi, seekor babi kecil di mana kau mendapatkannya? Bagaimana cara kau menembaknya? Tunjukkan kepada kami. Lalu Fritz memelihkan tangkapannya dengan mata berbinar. Ayah senang melihat kecakapanmu anakku kataku. Tapi ayah tidak membenarkan ketidakjujuran meskipun hanya sebagai gurawan. Tetaplah jujur saat bercanda ataupun serius. Lalu Fritz memberitahu kami bagaimana dia pergi ke seberang sungai. Ternyata di sana berbeda dengan di sini katanya. Di sana benar-benar negeri yang indah dan pantainya yang menuju ke laut dalam lereng yang lembut dipenuhi dengan berbagai barang berguna dari bangkai kapal. Izinkan kami ke sana dan memutinya ayah. Dan mengapa kita tidak kembali ke kapal dan mengambil beberapa hewan. Coba pikirkan seberapa berharganya seekor sapi dan sangat disayangkan jika kita sampai kehilangan sapi itu. Izinkan kami membawanya ke pantai lalu kami akan membawanya menyeberangi sungai. Di sana ia akan mendapatkan padang rumput yang bagus dan kita bisa berteduh di sana daripada di pasir pantai ini. Dan ayah aku berharap cukup, cukup nak suruhku. Semuanya akan selesai pada waktu yang tepat. Besok dan besok lusa pekerjaan akan datang dengan sendirinya. Dan katakan kepada ayah apakah tidak ada jejak dari rekan-rekan kapal kita. Tidak ada tanda-tanda apapun dari mereka di darat maupun di laut hidup ataupun mati, jawab Fritz. Tapi babi itu dari mana kau mendapatkannya? Babi ini salah satu dari barang-barang itu kata Fritz yang aku temukan di pantai bersamaan dengan beberapa hewan kecil aneh yang melompat dan bukannya berjalan. Dan ia sering berjongkok pada kaki belakangnya dan menggosok moncongnya dengan kaki depan. Aku tidak khawatir mereka akan kabur. Lalu aku mencoba menangkap salah satu dari mereka hidup-hidup. Mereka terlihat jinak tapi yang satu ini lebih mudah ditangkap. Sementara itu Ernest memeriksa hewan itu dengan hati-hati dan penuh geraguan. Ini bukan babi katanya dan kecuali untuk kulit berbulunya ia tidak mirip dengan babi. Lihat giginya tidak seperti gigi babi tapi lebih mirip gigi tupai. Kenyataannya dia melanjutkan sambil melihat ke arah Fritz. Babimu itu seekor agauti secenis tikus yang terhormat Fritz kata Fritz. Dengarkan kuliah profesor hebat ini. Dia akan membuktikan kalau seekor babi itu bukanlah seekor babi. Kau tidak perlu secepat itu menertawakan adikmu kataku. Dan tiba giliranku menjelaskan. Dia benar sekali. Berdasarkan deskripsinya menurut ayah itu adalah agauti. Dan ada sedikit keraguan kalau hewan ini merupakan suatu spesimen. Hewan kecil ini membangun sarang di bawah akar pohon dan hidup bergantung pada buah-buahan. Dagingnya putih tapi kering, tidak memiliki lemak dan tidak pernah benar-benar kehilangan rasa alam diarnya. Cita rasa yang tidak disukai orang-orang Eropa. Hewan ini dihargai dengan harga tinggi oleh penduduk setempat. Terutama ketika hewan ini diberi makan di dekat laut dengan tumbuh-tumbuhan yang mengandung garam. Tapi Ernest agauti tidak hanya mirip dengan babi. Tapi ia benar-benar mendengkur seperti babi yang digemukkan. Selama kami mengobrol, Jack dengan sia-sia berusaha membuka tiram dengan pisau besar. Ada cara yang lebih mudah, kataku. Lalu menaruh tiram di atas api. Tak lama kemudian, tiram pun membuka dengan cepat. Sekarang lanjutku, siapa yang mau mencoba kelesatan tiram ini? Awalnya semua ragu untuk mengambilnya. Mereka tampak sangat tidak tertarik. Jack bahkan menutup matanya rapat-rapat dan menunjukkan ekspresi seperti akan meminum obat saat menelan tiram itu. Kami mengikuti contoh yang ditunjukkan Jack. Satu-satu menelannya secara bergantian agar bisa memiliki sendok untuk diri sendiri. Sama sekali bukan karena ingin tahu rasa tiram. Saat sendok sudah siap, kami berkumpul mengelilingi periuk dan mencelupkan sendok-sendok itu ke dalamnya. Bagaimanapun, kami tidak bisa menghindarkan jari-jari kami dari cairan panas. Ernest merogok kantong dan mengeluarkan cangkang besar yang dia peroleh untuk dipakainya sendiri. Lalu menyendok sup dalam jumlah besar dan mendinginkannya. Dia tersenyum pada sendok yang ada di depannya. Kebajikan harus dilakukan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Kataku berkomentar. Apakah kau jauh lebih baik daripada saudara-saudaramu? Supmu yang sudah dingin akan sangat baik untuk para anjing. Anakku, bawah sup itu untuk mereka. Lalu kembali ke sini dan makan dengan cara seperti kami. Ernest meringis lalu membawa cangkangnya dalam diam dan menaruhnya di tanah antara para anjing untuk yang kelaparan yang menyesap isinya dalam sekejap. Setelah Ernest kembali dan setelah menunggu supnya lebih dingin lagi, kami semua menikmati makan malam dengan gembira. Selagi kami sibuk makan, tiba-tiba kami menyadari kalau anjing kami yang merasa tidak puas dengan hanya sesendok sup memandangi si Agoti dari kejauhan dan dengan cepat melahapnya. Anak-anak mulai menjerit dan Fritz yang pertama melempari anjing-anjing itu dengan batu. Lalu mengambil senapan dan melayangkan untuk menyelamatkan si Agoti dari rah yang anjing-anjing kelaparan itu. Sebelum aku memperingatkannya, dia memukul salah satu anjing dengan sekuat tenaga menggunakan senapannya. Hewan malang itu melarikan diri sambil melolong diikuti dengan hujan batu dari Fritz yang meneriaki dan menyoraki mereka dengan ganas. Kalau aku tidak mencegahnya, dia mungkin akan membunuh mereka. Aku mengikutinya dan segera setelah dia mau mendengarkanku, aku menjelaskan kepadanya bagaimana menjijikan dan jahatnya emosi yang meledak seperti itu. Ingat kataku, kau telah melukai bukan hanya luka dalam arti sebenarnya anjing-anjing itu. Kau juga telah membuat ibumu sedih dan takut dan merusak senapanmu yang akan sangat berguna untuk hal lain. Meskipun Amara Fritz mudah tersulut, itu tidak pernah bertahan lama dan akan meredah cepat dengan sendirinya. Dia segera memohon maaf kepada ibunya dan menyampaikan penyesalan atas kesalahannya. Saat ini matahari tenggelam di Cakrawala. Unggas-unggas yang telah pergi jauh berkumpul di sekitar kami dan mulai mematoki remah-remah biskuit yang berjatuhan saat makan malam tadi. Kemudian istriku mengeluarkan dari dalam tas ajaibnya segenggam gandum, kacang polong dan padi-padi lainnya. Dan dengan barang-barang itu dia mulai memberi makan unggas-unggas itu. Pada waktu yang sama dia menunjukkan kepadaku beberapa bibit dari berbagai macam-macam sayuran. Itu pemikiran yang sangat bijaksana kataku. Kita harus berhati-hati dengan apa yang bermanfaat bagi kita. Kita bisa membawa banyak biskuit yang sudah remuk dari kapal meskipun tidak bisa digunakan untuk makanan kita. Ia sangat cocok untuk ayam-ayam. Merpati-merpati saat ini berterbangan ke celah-celah batu. Unggas-unggas bertengger di tengah tenda. Dan bebek-bebek serta angsa berjalan tati-tati sambil berkoak dan meleter menuju ke tepi rawa sungai. Kami juga bersiap untuk istirahat. Mengisi ulang senapan dan memanjatkan doa-doa kami kepada Tuhan. Berterima kasih kepadanya atas banyaknya kemurahan hati pada kami. Kami memercayakan diri pada perlindungannya. Dan saat cahaya terakhir padam kami menutup tenda dan berbaring untuk istirahat. Anak-anak memomentari senja yang hilang dengan begitu cepat. Karena saat ini memang benar-benar sudah tidak ada cahaya. Ini meyakinkanku kalau kami pasti tidak jauh dari garis katulistiwa. Berdasarkan cahaya yang dihasilkan dari bias sinar matahari. Semakin miring sinar itu jatuh semakin panjang cahaya parsialnya. Semakin ketika semakin tegak lurus matahari dengan bumi semakin hilang cahaya parsialnya. Sampai ketika matahari tenggelam ia benar-benar menghilang dan menghasilkan kegelapan seketika. Demikianlah pembacaan buku untuk bab yang pertama. Apakah moral yang kalian, pesan moral yang kalian dapatkan melalui pembacaan buku ini? Silahkan tuliskan itu di kolom komentar di bawah ini. Demikianlah rangkaian cerita pada episode yang pertama. Nantikan kelanjutan ceritanya pada episode berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!